Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Keputusan cerdas Erik Thohir usai timnas Indonesia sukses hancurkan Thailand dan lolos ke babak final Ketua Umum PSSI Erik Thohir memuji penampilan timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke final piala AFF U23 Garuda Muda yang tampil heroik sukses mengalahkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal piala AFF U23 di Stadion Rayong Provincial, Rayong Alhamdulillah pemain tampil baik, rakyat berdoa dan Allah pun beri jalan Ujar Erik Mantan Presiden Inter Milan ini mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan seluruh ofisial yang telah mempersiapkan laga dengan sangat baik Hari ini kembali para pemain tampil habis-habisan dengan kualitas teknis dan mental yang baik Terbukti Thailand yang selama ini sulit kita taklukkan dua kali beruntun kita kalahkan papar Erik Namun Erik tak mau jemawa Sebab masih ada satu laga final melawan Vietnam yang pastinya tak mudah Masih ada 90 menit plus perpanjangan jika imbang kita akan terus berjuang hingga akhir kata Erik Kemenangan Indonesia atas Thailand sangat spesial Mengingat Timnas Indonesia mengawali kejuaraan AFF U23 dengan sejumlah kendala Mulai dari pemanggilan pemain karena banyak penggawa Timnas yang tak diizinkan klubnya hingga kok dari Malaysia di putaran grup Meski hanya lolos dengan predikat runner-up terbaik Timnas Indonesia bisa tampil lepas menghadapi squad Thailand yang tampil dengan materi terbaik Ditambah lagi main di kandang sendiri di hadapan pendukungnya Di laga final yang berlangsung Sabtu Lusa Tim asuhan Sintai Yong sudah ditunggu Vietnam yang menumbangkan Malaysia di semifinal Persiapan hadapi Timnas Indonesia Vietnam diremaikan Klinsman Tapi terpaksa dilawan Jürgen Klinsman melontarkan pernyataan yang merendahkan Vietnam Salah satu lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Komentar itu disampaikan Klinsman dalam konferensi pers online bersama media Korea Selatan 21 Agustus 2023 Seperti diketahui Vietnam akan menjajal Korea Selatan dalam uji coba FIFA Days pada Oktober mendatang Pelatih baru Taeguk Warriors itu mengakui lebih ingin bertemu Brazil, Argentina atau Inggris bukan Vietnam Walhasil Klinsman menerima tawaran menghadapi Vietnam meski di matanya tim asal Asia Tenggara itu tergolong lemah Korea Selatan saat ini berada di peringkat ke-28 FIFA lebih tinggi 67 tingkat dari Vietnam Duel persahabatan kedua tim itu akan digelar di Jeonju Korea Selatan 17 Oktober mendatang Saya tak pernah ingin bermain melawan-lawan yang lebih lemah Ucap Klinsman sebagaimana dikutip dari Yonhap News Namun imuhnya Vietnam akhirnya menjadi solusi yang paling pas saat ini Saya ingin mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia Jadi saya mencari tim Asia dan memilih Vietnam Jelas pelatih asal Jerman itu Bikin ngakak Pelatih Thailand malah ngomong gini usai dihancurkan timnas Indonesia Pelatih Thailand Isara Sritaro memuji timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan timnya di semifinal Piala AFF U23 2023 Dengan menyebut jika anak-anak asus Shin Tae Yong berkembang pesat Pertandingan hari ini kita harus memberikan pujian kepada para pemain Indonesia U23 Mereka sudah banyak berkembang Ujar Isara Sritaro dalam jumpa pers usai pertandingan yang dikutip de tau 247 Talenta baru Papua penerus Boa Salosa Kelisroyer pahlawan timnas Indonesia tadi malam Begini profilnya Rekor pertahanan sempurna timnas Thailand U23 di Piala AFF U23 2023 resmi buyar di babak semifinal Winger timnas Indonesia J.M. Kelisroyer jadi pemain pertama yang menodai pertahanan Thailand J.M. Kelisroyer adalah pemain berposisi sebagai winger Ia lahir di Biak pada tanggal 11 Desember 2022 Sebagai putra daerah J.M. mengawali karir profesionalnya di PSBS Biak Ia menjadi bagian dari PSBS Biak di tahun 2021 silam saat masih berusia 18 tahun Di musim perdanannya ia diberi 10 kali kesempatan bermain di tim utama PSBS Biak Ia juga berhasil mencetak 1 gol bagi tim asal kampung halamnya tersebut di ajang Liga 2 Berkat penampilan apiknya di Liga 2, bakat J.M. diendus oleh Persik Kediri Di Januari 2021 ia resmi memperkuat macan putih Di musim perdanannya J.M. menunjukkan penampilan yang menjanjikan 13 kali ia turun membela Persik Kediri Dimana kebanyakan ia menjadi pemain cadangan Namun ia berhasil mencetak 1 gol di musim debutnya di Liga 1 Di musim 2022 per 2023 J.M. minim membela Persik Kediri Ia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama timnas Indonesia U23 Untuk turnamen SEA Games 2023 kemarin Gol kegawang Thailand ini merupakan gol yang spesial bagi J.M. Karena ini gol pertamanya bagi timnas Indonesia Sejak debut di bulan April kemarin J.M. belum sekalipun mencetak gol Namun ia tidak perlu menunggu lama Dimana ia mencetak gol yang cantik di panggung tertinggi Di sepak bola Asia Tenggara Sampai jumpa di video selanjutnya